Tanah suci seni bela diri seperti Sekte Wanshou selalu menjadi tempat yang dikagumi banyak orang. Setiap murid yang datang dari sana adalah seorang jenius yang luar biasa. Si Tian Luo bahkan lebih mengerikan. Dikatakan bahwa dia memiliki garis keturunan ular surgawi dan merupakan salah satu dari tujuh murid Sekte Wanshou. Dia cukup terkenal di daerah 8 Desolates. Siapakah yang mengira bahwa dirinya akan dikalahkan oleh seorang pemuda yang berada di alam naga dan harimau tingkat pertama? Beberapa orang di ibu kota kerajaan terkejut, sementara yang lain gembira. Terutama para seniman bela diri yang telah diganggu oleh Sekte Wanshou, mereka semua merasa bangga dan gembira. Namun, ada juga yang iri hati dan jahat. Apa yang perlu dibanggakan? Tidak peduli seberapa kuat kultifasi Ling Xiao, dia pasti akan mati dalam pertarungan hidup dan mati dalam waktu satu bulan. Itu benar, jika putra naga dari Sekte Wanshou datang, Ling Xiao pasti akan mati. Seseorang mencibir, menyebabkan orang banyak terdiam. Ling Xiao masih terlalu muda. Dia telah membunuh seorang murid Sekte Wanshou, melukai Sitian Luo, dan menyinggung tanah suci seni bela diri seperti Sekte Wanshou. Sekte Wanshou pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sebulan lagi mungkin pemuda ini akan meninggal. Bahkan mereka yang sangat mengagumi Ling Xiao pun tak dapat menahan rasa khawatirnya saat ini. Bagaimana Ling Xiao seharusnya menghadapi pertempuran hidup dan mati ini? Di penginapan Sekte Wanshou Banyak pengikut Sekte Wanshou yang geram, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Sitian Luo juga sudah bangun. Namun, dia tampaknya telah mengalami pukulan yang sangat keras. Dia duduk di sana dengan wajah pucat dan menatap kosong ke arah kehampaan di kejauhan. He Qing duduk tinggi di atas, tetapi alisnya bertautan erat. Suasananya sangat tegang. Pena tua hei, tidak bisakah kita menunggu seperti ini saja? Ling Xiao, bajingan kecil itu, pantas mati. Aku tidak ingin dia hidup sedetik pun. Seorang murid perempuan berwajah menawan dan bertubuh seksi berkata sambil menggertakkan gigi. Dia menatap Sitian Luo dengan kagum. Ling Xiao telah mengalahkan Sitian Luo. Melihat Sitian Luo telah menderita pukulan yang begitu besar, dia juga sangat marah. Ya, tetua, mengapa kita tidak memanfaatkan malam ini dan membantai bocah Ling Xiao itu? Para pengikut Sekte Wanshou semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kemanapun pengikut Sekte Wanshou pergi, mereka dihormati dan dipuja, status dan kehormatan mereka bahkan lebih tinggi dari seorang pangeran. Namun, Ling Xiao tidak hanya membunuh Si Wuxin dan mengalahkan Sitian Luo, dia bahkan memaksa He King untuk berkompromi. Semua murid Sekte Wanshou merasa sangat terhina. Bagaimana itu mungkin? He King mencibir dan berkata, membunuh murid Sekte Wanshou ku sama saja dengan menamparkan wajah Sekte Wanshou ku. Bajingan kecil ini hanya mencari kematian. Akan tetapi, bahkan jika kita ingin membunuhnya, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Saat ini, ibu kota sedang dalam kekacauan. Sebelum para ahli Sekte tiba, kita harus bersikap tenang dan tidak meninggalkan petunjuk apapun untuk digunakan orang lain melawan kita. Akan tetapi, meskipun kita tidak dapat melakukannya, bukan berarti kita tidak dapat menemukan orang lain untuk melakukannya. Aku akan menghubungi dunia bawah dan menyuruh mereka membunuh Ling Xiao dengan cara apapun dalam bulan ini. Aku ingin bajingan kecil itu disiksa sampai mati karena ketakutan. Baiklah, biarkan orang-orang dari dunia bawah itu berurusan dengan Ling Xiao. Kita harus membunuhnya. Bunuh Ling Xiao dan balaskan dendam kakak senior Wuxin. Banyak pengikut Sekte Wansou menggertakkan gigi dan berkata. Namun, yang tidak mereka sadari adalah ada pusaran hitam yang melonjak di mata Sitian Luo. Pusaran itu dingin dan jahat, seolah-olah ingin melahap semua yang ada di dunia. Aura ganas perlahan menyebar dari tubuh Sitian Luo. Mengaum. Raungan dingin meledak, dan seekor ular hitam raksasa tampak muncul di belakang Sitian Luo. Ular itu diselimuti aura kacau yang samar. Ular itu meraum di langit, dan matanya seperti bulan darah, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan. Pada saat ini, Sitian Luo benar-benar melayang dan memancarkan aura dingin yang menyebabkan jantung orang-orang berdebar-debar. Ini adalah, aura garis keturunan ular surgawi telah terbangun sepenuhnya. Hahaha, hebat, ini hebat. Mata Heqing membelala kaget, lalu ia menampakkan ekspresi gembira teramat sangat. Meskipun Sitian Luo sebelumnya memiliki garis keturunan ular surgawi, garis keturunan ular surgawi belum sepenuhnya terbangun, jadi pengaruhnya terhadap Sitian Luo sangat kecil. Dia tidak menyangka bahwa setelah pukulan ini, Sitian Luo benar-benar akan membangkitkan garis keturunan ular surgawi. Setelah membangkitkan garis darah ular surgawi, bakat Sitian Luo telah berubah total dari iblis menjadi bakat seorang raja. Terlepas dari apakah itu kultivasi atau kekuatan tempur, bakatnya meningkat pesat. Jika Sitian Luo telah sepenuhnya membangkitkan garis keturunan ular surgawi sebelumnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran dengan Ling Xiao. Ling Xiao, Ling Xiao, Ling Xiao, Ling Xiao, Ling Xiao. Tatapan mata Sitian Luo sedingin ular berbisa saat dia menggumamkan nama Ling Xiao. Suaranya dingin dan penuh dengan kebencian yang mendalam dan niat membunuh. Ling Xiao tidak menyadari adanya badai di ibu kota, tetapi meskipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Setelah semalam berkultivasi, beberapa luka di tubuh Ling Xiao telah sembuh total. Kultivasinya juga telah berhenti di puncak alam naga harimau level 1, dan dia hanya selangkah lagi dari alam naga harimau level 2. Ketika sinar matahari kemasan bersinar di tanah, Ling Xiao terbangun dari kondisi kultivasinya. Guru Jiao Mu sudah menunggu di luar. Itu karena hari ini adalah hari pelelangan di Balai Lelang Grand Baren. Balai Lelang Grand Baren akan mengadakan lelang setiap bulan, dan di akhir setiap tahun, akan ada lelang berskala besar. Di pelelangan itu, akan ada harta karun surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan rahasia bela diri, pil spiritual, senjata spiritual, dan sebagainya. Itu adalah karnaval untuk semua keluarga besar di ibu kota. Setiap kali hal itu terjadi, keluarga kerajaan dari Balai Lelang Grand Baren juga akan meraup untung besar. Ling Xiao membawa Master Jiao Mu keluar dari kediaman Raja Iblis. Bermandikan sinar matahari kemasan, mereka berjalan di sepanjang jalan lebar dan menuju ke rumah Lelang Grand Baren. Adapun liling, Ling Xiao telah meninggalkannya untuk melindungi Meng Ao dan Liu Xiongfei. Bagaimanapun, luka mereka belum sembuh, dan ada orang-orang dari dunia bawah yang memata-matai mereka. Ling Xiao tidak merasa tenang. Dengan liling di sekitar, tidak akan ada bahaya. Balai Lelang Grand Baren terletak di sisi barat ibu kota, dan kediaman Raja Iblis masing-masing berada di sebelah kiri dan kanan. Keduanya merupakan bangunan terbesar yang paling dekat dengan ibu kota. Orang juga dapat melihat pentingnya rumah Lelang Grand Baren dari lokasinya. Pintu masuk balai Lelang Grand Baren tampak sangat megah. Ada delapan singa batu besar dalam dua baris di pintu masuk. Mereka tampak sangat hidup dan memancarkan aura pembunuh. Di luar pintu, ada puluhan pria jangkung dan kekar mengenakan baju besi berat berwarna hitam dan memegang kapak besar. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari dua meter dan memiliki darah dan ki yang sangat kuat. Tatapan mata mereka yang dingin dan tajam menyapu kerumunan, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Puluhan pria kekar berbaju besi hitam tebal ini adalah pasukan elit pengawal kerajaan. Mereka setidaknya berada di alam naga dan harimau. Dengan adanya mereka, tak seorang pun berani menimbulkan masalah di Balai Lelang Grand Baren. Oleh karena itu, Balai Lelang Grand Baren juga merupakan balai lelang yang paling bereputasi dan aman. Tentu saja, balai lelang ini menarik perhatian banyak orang. 192. Ling Xiao Suara renyah terdengar dari belakang. Ling Xiao menoleh dan melihat Ling Qing Qing yang tersenyum seperti bunga. Ling Qing Qing telah berganti pakaian merah hari ini. Kulitnya seperti giok, dan rambutnya yang hitam bagaikan air terjun. Rambutnya tebal dan berkilau. Saat dia berdiri di sana, penampilannya sangat indah, cantik, dan tidak seperti dunia lain. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tidak seperti dunia lain. Saudari Qing Qing, mengapa kamu ada di sini? Ling Xiao bertanya sambil tersenyum. Tentu saja saya di sini untuk pelelangan hari ini. Ling Qing Qing berjalan mendekati Ling Xiao. Dia tinggi, dengan kaki yang bulat dan ramping. Payudaranya tinggi, dan dia memancarkan aroma perawan yang samar yang membuat orang tersipu. Saya mendengar bahwa akan ada banyak obat spiritual yang berharga di Balai Lelang Grand Wilderness hari ini. Saya di sini atas nama ayah saya. Juga, ku dengar akan ada teknik rahasia untuk menumbuhkan kekuatan spiritual dalam pelelangan ini. Kali ini, aku harus mendapatkannya untuk ayah. Ling Qing Qing merendahkan suaranya, matanya penuh antisipasi. Jika Tuan Guru besar membutuhkan obat spiritual, keluarga kerajaan Grand Wilderness pasti sudah mengirimkannya sejak lama. Apakah Anda perlu datang langsung ke pelelangan? Keterampilan rahasia untuk menumbuhkan kekuatan spiritual yang Anda sebutkan, apakah itu teknik pemurnian jiwa kecil? Tatapan mata Ling Xiao sedikit aneh. Dia bertukar pandang dengan Master Jiaumu, dan mereka berdua menahan tawa. Itu karena Ling Xiao telah meminta Guru Jiaumu untuk melelang teknik pemurnian jiwa kecil. Keterampilan rahasia untuk meningkatkan kekuatan spiritual seperti teknik pemurnian jiwa kecil sangat langka bahkan di seluruh wilayah 8D Solates. Begitu para alkemis itu mengetahuinya, mereka pasti akan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Terlebih lagi, teknik pemurnian jiwa kecil hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritual seorang alkemis. Itu bukanlah keterampilan rahasia yang hebat bagi Ling Xiao. Dia telah membawanya keluar untuk dilelang untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga, hakikat yin ilahi terlalu berharga. Jika itu adalah pengobatan spiritual biasa, saya tidak perlu datang sendiri. Namun, banyak harta karun di balai lelang Grand Wilderness yang dititipkan oleh orang lain. Kudengar kali ini akan ada Trilief Resurrection Grace. Ini adalah salah satu bahan utama untuk ramuan kebangkitan ayahku. Aku harus mendapatkannya. Ling Qingqing merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum. Ramuan kebangkitan tingkat tertinggi. Dikatakan bahwa itu dapat membantu seorang ahli di tingkat kesembilan alam manusia langit untuk menerobos kemacetan dan memasuki alam mulia. Tetapi apakah ayahmu yakin dia dapat memurnikan ramuan kebangkitan? Mata Ling Xiao berbinar saat dia bertanya dengan heran. Lagi pula, Ling Juechen hanyalah seorang alkemis tingkat tinggi. Jika dia ingin memurnikan pil harta karun tingkat tiada taraf, itu akan berada di luar kemampuannya. Xiao, kamu juga tahu bahwa teknik pemurnian jiwa kecil akan dilelang. Teknik rahasia itu adalah seni pemurnian jiwa kecil. Dan merupakan kunci ayahku. Jiwa teknik pemurnian jiwa. Jiwa. Bagian dalam rumah lelang Grand Desolation adalah aula kristal yang sangat besar. Kelilingnya lebih dari seribu kaki dan tingginya lebih dari seratus kaki. Aula itu sangat mempesona dan megah. Ada banyak stun di aula kristal. Senjata roh warna-warni, ramuan roh berharga, dan biji ane dipajang di stun-stun tersebut. Banyak orang berhenti di tengah jalan, tertarik oleh senjata roh dan ramuan. Ini adalah area luar tempat pelelangan. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan dapat menjual barang-barang mereka di sini. Tetapi sebagian besar barang-barang di sini adalah sampah. Harta karunnya sangat sedikit. Namun, ada beberapa orang yang memiliki pandangan jauh ke depan dan menemukan beberapa harta karun berharga di sini. Ling Qingqing secara alami menjadi pemandu dan memperkenalkan pelelangan itu kepada Ling Xiao. Oh, jadi begitulah adanya. Ling Xiao mengangguk. Dari sudut pandangnya, banyak barang di stun pajangan itu tampak kuno dan berbintik-bintik, seolah-olah itu adalah benda-benda tua dari masa lalu. Namun, banyak di antaranya yang telah disamarkan untuk menipu para pemboros itu. Mereka yang tidak tahu apa-apa mungkin akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli barang rongsokan yang tidak berguna setelah ditipu oleh orang-orang itu dengan kata-kata indah. Ling Qingqing dan Ling Xiao berdiri berdampingan. Master Jiaumu mengikuti di belakang dan berjalan mengelilingi aula. Kecantikan Ling Qingqing yang tak tertandingi dengan cepat menarik perhatian orang banyak. Tatapan banyak anak muda mulai membarah. Qingqing, itu kamu. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjubah hitam dengan temperamen yang luar biasa berjalan mendekat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pemuda itu tinggi dan ramping. Rambutnya yang hitam terurai di belakang kepalanya. Wajahnya tampan, tetapi matanya agak suram. Selain itu, ada jejak cahaya yang berkedip-kedip di matanya, membuat orang merasa tidak nyaman. Chen Fengdao, mengapa kamu di sini? Ling Qingqing mengerutkan kening, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Qingqing, tentu saja aku di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Hebat sekali. Chen Fengdao melangkah ke arah Ling Qingqing. Matanya penuh dengan gairah dan kekaguman. Chen Fengdao, mungkinkah dia putra Chen Weishan? Chen Fengdao, salah satu dari lima tuan muda ibu kota. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berpikir dalam hati. Pemuda di depannya memiliki temperamen yang luar biasa dan perawakan yang tinggi. Kultifasinya telah mencapai tingkat kedua alam Grandmaster. Di seluruh ibu kota, satu-satunya orang yang dapat mencapai alam Grandmaster di usia semudah itu mungkin adalah Chen Fengdao. Namun, tampaknya Chen Fengdao tertarik pada Ling Qingqing. Jejak keceriaan muncul di mata Ling Xiao. Anak muda, minggirlah. Chen Fengdao berkata dengan jelas saat dia melihat Ling Xiao berdiri di samping Ling Qingqing. Matanya menunjukkan sedikit kesuraman. Ling Xiao melirik Chen Fengdao dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi dia juga tidak minggir. Anak muda, aku memintamu untuk minggir. Kau tidak mendengarku. Tatapan mata Chen Fengdao menunjukkan sedikit kedinginan. Aura kuat dari alam Grandmaster menekan Ling Xiao. Wajah Ling Xiao tampan, dan temperamennya tidak seperti orang di dunia ini. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia terlihat sangat serasi dengan Ling Qingqing. Namun, Chen Fengdao tidak senang. Ling Xiao tampak seperti pemuda di level pertama alam naga dan harimau. Apa haknya untuk berdiri di samping Ling Qingqing? Konyol. Ling Xiao tersenyum tipis. Tatapannya tenang saat ia menggenggam tangan Ling Qingqing. Tangan itu terasa lembut dan tak bertulang, selembut batu giok. Sentuhannya membuat jantung berdebar kencang. Kakak Qingqing, ayo berangkat. Ling Xiao menarik Ling Qingqing dan hendak pergi. Ling Qingqing sedikit tersipu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengikuti Ling Xiao dengan patuh. Anak muda, kau sedang mencari kematian. Tindakan Ling Xiao benar-benar membuat Chen Fengdao marah. Mata Chen Fengdao menunjukkan sedikit kesuraman. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Ling Xiao. Jari-jarinya memancarkan cahaya hitam samar yang setajam bilah jari. Jika seseorang yang berada di alam naga dan harimau tingkat pertama ditangkap oleh Chen Fengdao, dia tidak hanya tidak akan bisa membebaskan diri, tetapi dia juga akan merasakan kesakitan yang luar biasa. 193. Ekspresi Ling Xiao tidak berubah saat merasakan angin kencang di belakangnya. Namun, ada sedikit ejekan di matanya. Dentang. Tubuh Ling Xiao memancarkan jejak cahaya kemasan, dan suara logam beradu terdengar. Chen Fengdao merasa seolah-olah dia telah memegang pelat logam, dan ekspresinya langsung berubah. Ledakan. Sebelum Chen Fengdao sempat bereaksi, gelombang kekuatan ilahi muncul dari tubuh Ling Xiao, menyebabkan lengan Chen Fengdao mati rasa. Dia mundur selusin langkah sebelum sempat menstabilkan dirinya. Siapa kamu? Mata Chen Fengdao dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia merasakan darah di tubuhnya bergejolak, dan ekspresinya sangat buruk. Pada saat itu, Chen Fengdao merasa seolah-olah dia tidak sedang berhadapan dengan manusia, tetapi seekor binatang buas purba dengan darah yang mengerikan. Dia tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar di hatinya. Jangan dekat-dekat dengan kakak King Ching lagi. Dia tidak menyukaimu. Ling Xiao memandang Chen Fengdao dengan acuh-ta'acuh. Mungkin di mata orang lain, lima pangeran ibu kota kerajaan adalah elit generasi muda kerajaan kuno kehancuran besar, dan masa depan mereka tidak terbatas. Namun, di mata Ling Xiao, mereka biasa saja. Bahkan si Tian Luo dikalahkan olehnya, jadi siapa lima pangeran ibu kota kerajaan? Kau Ling Xiao. Mata Chen Fengdao tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Di seluruh ibu kota kerajaan, Ling Xiao adalah satu-satunya orang di alam naga harimau yang mampu mengalahkannya dengan mudah dan usianya baru 15 atau 16 tahun. Meskipun baru terjadi kemarin, nama Ling Xiao sudah menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Meskipun Chen Fengdao tidak hadir di tempat kejadian, dia tetap tahu nama Ling Xiao. Ini adalah pemuda yang bahkan bisa menekan si Tian Luo. Tidak peduli seberapa berbakatnya Chen Fengdao, dia masih jauh dari sebanding dengan si Tian Luo. Hati Chen Fengdao langsung dipenuhi rasa takut. Ling Xiao, jangan terlalu sombong. Aku bebas menyukai siapapun yang aku suka. Itu bukan urusanmu. Jaga dirimu sendiri dulu. Sebulan lagi, aku akan kesana dan menyaksikan sendiri bagaimana kau ditindas oleh Sekte Wanshou. Chen Fengdao mencibir dan berbalik untuk pergi. Bajingan itu. Ling Xiao, kamu harus memberinya pelajaran yang bagus. Hal ini menyebabkan Qingqing menghentakkan kakinya karena marah. Chen Fengdao ini selalu sombong dan merendahkan. Sekarang setelah dia kehilangan muka di tangan Ling Xiao, dia tidak menundukkan kepalanya dan tidak lupa meninggalkan beberapa kata kasar sebelum pergi. Tidak masalah, mengapa merendahkan dirimu ke levelnya? Karena dia sudah bilang begitu, kalau sebulan lagi aku tidak memberinya kejutan, berarti aku mengecewakannya. Ling Xiao tersenyum tipis, ekspresinya tenang. Hal terpenting yang harus dilakukan Ling Xiao sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Segala hal lainnya hanyalah masalah sampingan yang tidak perlu dipedulikannya. Menghadapi raksasa seperti Sekte Wanshou, Ling Xiao tidak merasakan rasa takut di hatinya, hanya keinginan kuat untuk bertarung. Baiklah, dia benar-benar lolos dengan mudah. Ling Xiao, pelelangan akan segera dimulai. Ayo cepat masuk. Ling Qingqing menganggup dan berkata. Baiklah. Ling Xiao mengikuti Ling Qingqing ke tempat pelelangan. Namun, saat pandangannya menyapu salah satu bilik, matanya berbinar dan dia menghentikan langkahnya. Kakak Qingqing, tunggu aku. Ling Xiao berjalan menuju stan-stan itu. Pemilik stan itu adalah seorang pria parubaya dengan mata yang licik. Dia tampak sangat cerdik, dan ketika dia melihat Ling Xiao datang, dia langsung bersemangat dan mulai memperkenalkan barang-barang itu dengan fasih. Tuan muda, apa yang saya miliki di sini semuanya adalah benda-benda tua. Saya menemukannya di reruntuhan kuno. Benda-benda itu ditinggalkan oleh para ahli maha tinggi di zaman dahulu. Lihatlah pedang pendek ini, meskipun berkarat, jika segelnya dapat dilepas, itu akan menjadi senjata Tao yang kuat. Dan manik ini, dapat mengusir setan dalam diri, menyerap esensi langit dan bumi, dan membantu para kultifator menerobos ke alam berikutnya. Dan belati ini. Pandangan Ling Xiao menyapu barang-barang di stan. Ada pedang patah, bilah pedang, botol gyokuno, kualipil, patung buda, dan barang-barang tua lainnya. Namun, dengan mata Ling Xiao, dia bisa melihat sekilas bahwa sebagian besar dari barang-barang itu telah dimodifikasi kemudian. Berapa harga jepit rambut ini? Ling Xiao mengambil jepit rambut hitam di bilik-bilik. Jepitan itu berkarat, dan samar-samar dia bisa melihat pola burung Phoenix. Tuan muda, Anda memiliki mata yang bagus. Jepit rambut ini adalah harta karun yang kutemukan di makam seorang ahli tertinggi. Itu adalah senjata Tao, tetapi ada segel di atasnya yang tidak bisa ku lepas. Jadi, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga yang lebih murah, 5 ribu. Tidak, 50 ribu batu roh yang tiada taraf. Mata lelaki setengah baya yang juling itu berkilat ketika dia berkata tergesa-gesa sambil tersenyum. Zhang Ye, apakah kamu tergila-gila pada batu roh? Kamu benar-benar berani menipu bibi buyut ini. Percayakah kamu bahwa aku tidak akan merobohkan stun-stunmu? Ling Qingqing berlari dengan marah dan memarahi pria paru baya itu. Kemudian, dia melirik Ling Xiao dan berkata sambil tersenyum pahit, Ling Xiao, Zhang Ye ini paling suka merampok makam. Dia mengambil beberapa benda tua biasa dari makam dan menjualnya. Dia sangat terkenal di seluruh balai lelang Grand Wasteland. Namun, sebagian besar benda di tangannya sangat biasa. Jangan tertipu olehnya. Begitu Zhang Ye melihat Ling Qingqing, dia mundur dan berteriak, Nona Qingqing, bahkan jika Anda tidak ingin membelinya, Anda tidak dapat memfitnah saya. Siapa yang tidak tahu reputasiku? Aku tidak pernah memiliki barang palsu di sini, dan semuanya diambil dari makam. Ini semua barang tua asli, dan aku hanya meminta 50 ribu batu roh yang tiada taraf. Jika itu benar-benar senjata Tao, harganya seratus atau seribu kali lipat lebih mahal. Kakak Qingqing, tidak apa-apa. Aku hanya membelinya untuk bersenang-senang. Ling Xiao tersenyum, lalu melirik ke arah Zhang Ye dan berkata, Jepit rambutmu terlihat sangat aneh, tapi jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Bagaimana menurutmu? Jual jepit rambut ini padaku dan biarkan aku memilih sesuatu dari stanmu. Aku akan memberimu 10 ribu batu roh yang tiada taraf. Bagaimana menurutmu? Wajah Zhang Ye langsung menunjukkan ekspresi yang sulit. Tuan muda, Jepit rambutku ini benar-benar barang lama. Kemungkinan besar itu adalah senjata Tao yang telah disegel. 10 ribu batu roh yang tak tertandingi terlalu sedikit. Mengapa Anda tidak menambahkan sedikit lagi? Zhang Ye, jangan pergi terlalu jauh. Ling Qingqing langsung mengerutkan kening dan menunjuk Zhang Ye sambil berteriak. Ling Xiao tersenyum tipis. Karena kamu tidak tulus, lupakan saja. Ling Xiao meletakkan jepit rambut itu dan berbalik untuk pergi. Zhang Ye panik. Tuan muda, jangan pergi. Karena kamu sangat menyukai jepit rambut ini, dengan berat hati aku akan melepaskannya dan menjualnya kepadamu. Kamu dapat memilih salah satu item di panggung ini. Anggap saja aku, Zhang tua, berteman denganmu. Zhang Ye buru-buru menghentikan Ling Xiao dan tertawa getir. Namun, dia sangat gembira. Semua yang ada di stan itu bahkan tidak bernilai 10 ribu batu roh yang tak tertandingi. Pemuda ini jelas-jelas bodoh. Dia menjadi kaya raya hari ini. Ling Xiao tersenyum tipis. Ia dengan santai mengambil patung buda perunggu setinggi 3 inci dan berkata, ini dia. Baiklah tuan muda, saya akan membungkusnya untuk Anda. Zhang Ye melirik patung buda perunggu itu dan tidak terlalu memikirkannya. Dia membungkusnya dan memberikannya kepada Zhang Ye. Grandmaster Jiao Mu mengambilnya dan memberikannya kepada Zhang Ye. Meskipun guru Jiao Mu bingung mengapa Ling Xiao menghabiskan 10 ribu batu roh yang tak tertandingi untuk dua potong sampah, dia tidak bertanya. Ia percaya bahwa apapun yang dilakukan tuannya, ia pasti punya alasan. 194 Sasaran sebenarnya Ling Xiao bukanlah jepit rambut, melainkan patung buda perunggu. Dia tidak membeli patung buda perunggu secara langsung karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia mengambil langkah mundur dan membeli kedua barang itu seharga 10 ribu batu roh yang tiada taraf. Ketika berada di pegunungan binatang buas, Ling Xiao membunuh seorang pembunuh dari dunia bawah dan memperoleh peta kulit binatang misterius. Hari ini, dia benar-benar merasakan aura yang sama dari patung buda perunggu seperti peta kulit binatang itu. Meski lemah, auranya tetap sama persis. Oleh karena itu, Ling Xiao membeli patung buda perunggu. Ling Xiao, apakah kamu memiliki terlalu banyak batu roh untuk dibelanjakan? Jepit rambut patah dan patung buda perunggu ini paling-paling bernilai 100 batu roh yang tiada taraf. Bagaimana mungkin Anda memberi Zhang Yeh 10 ribu batu roh yang tiada taraf? Anda pasti tertipu. Ling Qingqing berkata dengan marah sambil berjalan. Kakak Qingqing, kamu tidak tahu ini. Saya tidak tertipu. Ada sesuatu yang istimewa tentang jepit rambut ini. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri. Ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Jepit rambut ini terlihat sangat biasa. Mengapa saya tidak dapat melihatnya? Ling Qingqing mengambil jepit rambut itu dengan curiga dan memeriksanya dengan saksama. Dia bahkan menyuntikkan energi sejatinya ke dalamnya, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Terlalu banyak orang di sini, jadi tidak nyaman. Nanti kamu akan tahu, saudari Qingqing. Ling Xiao membuatnya tetap penasaran dan tersenyum tipis. Di belakang aula kristal, ada lebih dari selusin jenderal berbaju hitam dengan mata tajam. Masing-masing dari mereka memiliki aura pembunuh dan mata mereka seperti obor. Ketika Ling Xiao dan Ling Qingqing berjalan mendekat, lebih dari selusin pasang mata tertuju pada mereka. Tatapan mereka tajam dan dingin, dan mereka hanya mengalihkan pandangan setelah beberapa saat. Setelah mereka memeriksa surat undangan di tangan Ling Qingqing, Ling Xiao, dan Grandmaster Xiao Mu, mereka memperbolehkan mereka masuk. Rumah lelang Great Wilderness dijaga ketat. Tidak mungkin orang biasa membuat masalah di sini. Penangkalan seni bela diri yang kuat juga membuat rumah lelang Great Wilderness mendapatkan reputasi yang baik. Rumah lelang itu sangat luas dan dapat menampung lebih dari seribu orang. Ada lebih dari selusin kamar pribadi di bagian atas, yang khusus disediakan untuk orang-orang terhormat. Tuan Muda Ling, kita berada di ruang pribadi ke-9. Guru Jiaumu berkata sambil memimpin Ling Xiao dan Ling Qingqing ke kotak 9. Dinding kotak itu terbuat dari kaca bening. Dari dalam kotak, orang bisa melihat dengan jelas situasi di tengah aula lelang. Namun, dari luar, orang-orang di dalam kotak tidak terlihat. Sudah ada dua pelayan cantik yang menunggu di pintu kamar. Keduanya memiliki tubuh yang ramping dan lekuk tubuh yang indah. Mereka mengenakan kain kasa tipis, dan kulit putih salju mereka samar-samar terlihat, membuat imajinasi orang menjadi liar. Kedua pelayan itu menyambut Ling Xiao dan yang lainnya masuk dan berlutut di tanah dengan patuh. Mereka menuangkan teh dan memotong buah-buahan untuk Ling Xiao dan yang lainnya, memperlihatkan sedikit rasa malus seolah-olah mereka sedang menunggu untuk dinikmati. Apa? Kamu menyukainya? Ling Qingqing melirik Ling Xiao sambil tersenyum tipis. Bagaimana itu mungkin? Saya hanya menyesali kenyataan bahwa balai lelang Grand Desolation punya latar belakang yang begitu hebat, tapi saya tidak menyangka pelayanan mereka juga begitu baik. Ling Xiao menatap kosong sejenak sebelum dia memasang ekspresi serius dan menolak mengakuinya. Huff, aku rasa kalian tidak punya nyali untuk melakukannya. Kalian semua bisa pergi. Aku tidak butuh kalian untuk melayaniku di sini. Ling Qingqing melambaikan lengan bajunya, dan kedua pelayan itu tertegun sejenak. Ada sedikit kekecewaan di mata mereka, tetapi mereka tetap patuh membungkuk dan berbalik untuk pergi. Ling Xiao dan Master Jiaomu saling memandang dan tersenyum pahit. Mengapa Ling Qingqing cemburu? Ling Xiao, tidak ada seorang pun di sini sekarang. Cepat katakan padaku, ada apa dengan jepit rambut itu? Ling Qingqing langsung tersenyum, dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Saudari Qingqing, lihatlah, sudah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Ling Xiao tersenyum dan mengeluarkan jepit rambut itu. Ada kilatan cahaya di telapak tangannya, dan segera, nyala api lima warna muncul, menyala-nyala dan terang. Ledakan Saat api lima warna itu menyala, karat berbintik-bintik pada jepit rambut itu perlahan mulai mencair, secara bertahap menampakkan cahaya merah. Berdengung Jepit rambut itu mulai bergetar sedikit. Ketika semua karatnya terkelupas, jepit rambut itu langsung terlihat berwarna merah seperti giok dan bersulam gambar burung phoenix. Cahaya merah samar-samar menyelimuti jepit rambut itu, dan burung phoenix itu tampak hidup kembali. Jepit rambut itu kini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Jepitan itu sangat jernih dan berkilau, dan ada jejak spiritualitas yang kuat yang terpancar darinya. Ini adalah, artefak berharga bermutu tinggi. Merasakan aura yang dipancarkan oleh jepit rambut itu, mata Ling Qingqing tiba-tiba bergetar, menampakkan jejak ketidakpercayaan. Ling Xiao, bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah metode yang sangat sederhana. Zhang Ye adalah yang paling licik, tetapi dia tidak menyadarinya. Wajah Ling Qingqing penuh dengan keterkejutan. Tentu saja dia tidak melihatnya. Ling Xiao tersenyum tipis. Jepit rambut ini awalnya adalah artefak Tao yang kuat, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, spiritualitasnya telah menurun dan prasasti spiritualnya telah musnah. Sekarang, jepit rambut ini hanya memiliki kekuatan artefak berharga tingkat tinggi. Memang ada segel pada jepit rambut ini yang hanya bisa dibuka dengan kekuatan api primordial langit dan bumi. Meskipun Zhang Ye sangat cerdik, dia tidak mengetahui hal ini, jadi dia kehilangan harta karun itu. Jika Zhang Ye tahu bahwa dia telah menjual artefak berharga bermutu tinggi, dia akan sangat marah hingga memuntahkan 3 liter darah. Artefak berharga bermutu tinggi hanya dapat dilepaskan sepenuhnya oleh seorang master alam makhluk surgawi atau bahkan seorang master alam grandmaster. Kekuatannya tak tertandingi, bagaimana mungkin itu dapat dibeli hanya dengan 10 ribu batu spiritual. Zhang Ye mengira dia telah memanfaatkannya, tetapi orang yang memanfaatkannya adalah kamu. Ling Qingqing menghela nafas. Saudari Qingqing, meskipun jepit rambut ini hanyalah artefak tau tingkat tinggi, ia dapat mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Selain itu, ia dapat menyimpan api primordial langit dan bumi untuk melancarkan serangan yang sebanding dengan master level 9 dari alam grandmaster. Jepitan ini tepat untukmu. Ling Xiao tersenyum dan mendekati Ling Qingqing. Dia mengulurkan tangannya dan memasukkan jepit rambut itu ke rambut Ling Qingqing. Aroma seorang gadis muda tercium di hidung Ling Qingqing. Ling Qingqing tertegun sejenak, dan wajahnya langsung memerah. Ling Xiao sangat dekat dengannya, dan dia bisa merasakan aura maskulin yang kuat dari tubuh Ling Xiao. Jantungnya tak dapat menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Jepit rambut ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ling Qingqing menenangkan dirinya. Meskipun dia sangat menyukai jepit rambut itu, dia tetap mengatakannya dengan serius. Kakak Qingqing, dengan hubungan kita, apa gunanya jepit rambut Phoenix? Lagi pula, ini jelas barang wanita. Kalau kamu tidak menginginkannya, aku akan memberikannya pada pembantu di luar. Ling Xiao tersenyum dan berkata. Kamu berani. Ling Qingqing mengangkat alisnya dan menatap Ling Xiao. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, karena adikku sangat perhatian, aku akan menerimanya. Di masa mendatang, jika kau mendapat masalah di ibu kota, sebut saja namaku. 195. Ling Xiao tersenyum. Jepit rambut Phoenix bukanlah barang paling berharga di Stan Sangye. Barang paling berharga adalah patung Buddha Perunggu. Ling Xiao menemukan sepotong peta kulit binatang di patung Buddha Perunggu. Peta itu sangat mirip dengan yang diperolehnya di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Ling Xiao punya firasat samar bahwa ketika semua peta dikumpulkan, kemungkinan besar sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ling Xiao, pelelangan akan segera dimulai. Mata Ling Qingqing berbinar saat dia menunjuk keluar kotak. Di tengah aula lelang, seorang lelaki tua berambut putih berjalan mendekat. Wajahnya kemerahan dan dia tampak sehat dan bugar. Kultivasinya telah mencapai level 9 dari alam Grandmaster. Dia adalah Xia Rui, seorang tetua dari keluarga Xia. Meskipun keluarga Xia adalah keluarga kerajaan, mereka juga merupakan keluarga terbesar di negara kuno belantara besar. Mereka memiliki fondasi yang kuat. Ling Qingqing menunjuk lelaki tua itu dan memperkenalkannya kepada Ling Xiao. Xia Rui memancarkan aura yang kuat dan aula yang bising menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Xia Rui. Xia Rui tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Selamat datang semuanya di acara lelang Rumah Lelang Grand Desolation. Sebagai acara lelang tahunan berskala besar, Rumah Lelang Grand Desolation telah dengan cermat menyiapkan banyak harta karun yang berharga. Saya yakin acara ini tidak akan mengecewakan semua orang. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita keluarkan item pertama. Seorang pelayan cantik bergaun merah berjalan mendekat sambil membawa sebuah kotak biok berwarna putih susu di tangannya. Ada lingkaran cahaya samar di sekelilingnya. Kotak biok itu dibuka perlahan dan mutiara cahaya malam seukuran buah lengkeng pun terlihat. Mutiara itu seputih cahaya bulan dan penuh dengan energi spiritual. Mutiara laut dalam bercahaya diperoleh oleh seorang ahli alam manusia langit setelah membunuh iblis kerang laut dalam tingkat 6. Mutiara ini dapat digunakan untuk menjernihkan hati dan mata seseorang. Mutiara ini juga dapat mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi serta meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang hingga 20%. Mutiara ini merupakan alat bantu kultivasi yang luar biasa. Harga awal adalah 10.000 batu roh kelas tertinggi. Setiap penawaran harus minimal 1.000 batu roh kelas tertinggi. Sekarang, silakan buat penawaran Anda. Siarui berkata sambil tersenyum. Pandangan semua orang tertuju pada mutiara laut dalam yang bercahaya dan mereka merasa sangat terkejut. Ini adalah harta karun dari binatang iblis tingkat 6. Tidak seorang pun menduga harta karun seperti itu akan muncul di awal pelelangan. Mata banyak orang dipenuhi dengan keinginan. Khususnya, mata banyak seniman bela diri wanita, pejabat, dan wanita bangsawan semuanya bersinar. Terhadap permata yang berkilauan ini, tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Bahkan mata lingkingcing menunjukkan sedikit keterkejutan. Aku akan menawarkan 10.000 batu roh yang tak tertandingi. 15.000 20.000 Petik 2 Petik 2 Hampir segera setelah suara siarui berakhir, orang-orang mulai berebut untuk menawar. Seluruh aula ramai dengan aktivitas. Satu mutiara laut dalam yang bercahaya akan langsung membuat pelelangan menjadi sangat ramai. Saudari King King, apakah kamu benar-benar menyukai mutiara laut dalam yang bercahaya ini? Mengapa saya tidak membelinya dan memberikannya kepada Anda? Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Ling Qing Qing memutar matanya ke arahnya dan berkata, Kamu punya begitu banyak batu roh. Meskipun mutiara laut dalam bercahaya ini tidak buruk, tapi jauh lebih rendah daripada jepit rambut phoenix yang kamu berikan padaku. Jepit rambut phoenix dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang hingga 50%, dan itu adalah harta pertahanan. Jangan menawar dengan gegabuh. Esensi ilahi yin ekstrim tidak murah. Kudengar Dewa Bulan ada di sini untuk mendapatkannya. Dewa Bulan Mata Ling Xiao berbinar. Dewa Bulan memiliki tubuh yin ekstrim. Jika dia bisa mendapatkan esensi ilahi yin ekstrim, tentu saja itu akan bermanfaat bagi kultivasinya. Namun, esensi ilahi yin ekstrim adalah kunci untuk keterampilan rahasia melahap surga milik Ling Xiao. Dia tidak bermaksud memberikannya kepada siapapun. Bahkan bukan Dewa Bulan. Ketika harga mutiara bercahaya laut dalam naik hingga 200 ribu batu roh yang tiada taraf, jumlah orang yang menawar pun berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, mutiara cahaya malam laut dalam dijual kepada seorang pria gemuk yang mengenakan jubah mewah seharga 21 batu roh puncak. Ia menyerahkannya kepada seorang wanita menawan di sampingnya, dan wanita itu memeluknya erat-erat dengan ekspresi gembira di wajahnya. Di kotak nomor 13. Seorang pria parubaya berjubah hitam berkata dengan hormat kepada Chen Fengdao, Tuan muda, saya sudah menyelidikinya. Bocah itu dan Nona King King memasuki kotak nomor 9. Orang tua yang mengikuti mereka adalah Tuan Jiao Mu. Tuan Jiao Mu, Chen Fengdao berbalik, ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Apa hubungan antara Ling Xiao dan Tuan Jiao Mu? Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pelelangan dengan Master Jiao Mu? Namun, karena dia berani menyinggung saya, Chen Fengdao, saya tidak akan membiarkan dia mendapatkan apapun hari ini. Ketika Ling Xiao memanggil harga nanti, naikkan harganya untukku. Jangan biarkan dia mendapatkan satu barang pun. Jejak keraguan muncul di mata pria parubaya itu. Tuan muda, apakah ini tidak menyinggung Tuan Jiao Mu? Tuan Jiao Mu, he he, seseorang akan menghadapinya. Dia tidak akan bisa hidup lama. Chen Fengdao mencibir. Di kotak nomor 3, He King dan beberapa murid sekte binatang segudang lainnya duduk. Penatua he, memang ada keterampilan rahasia energi mental yang dilelang kali ini. Namanya adalah teknik pemurnian jiwa kecil. Namun, orang yang mengirimkannya ke pelelangan itu sangat misterius. Sangat bagus. Sasaran kita kali ini adalah teknik pemurnian jiwa kecil. Keterampilan rahasia energi mental semacam ini tidak boleh jatuh ke tangan matahari bulan bintang. Mata He King berbinar saat dia berbicara perlahan. Ya, Tetua He, Ling Xiao juga ada di sini kali ini. Dia ada di kotak nomor 9. Saya pikir dia ingin membeli beberapa harta karun untuk meningkatkan kultifasinya. Sepertinya dia takut dengan pertempuran hidup dan mati dalam waktu sebulan. Murid yang berbicara itu mencibir. Ling Xiao. Dia hanyalah seekor belalang setelah musim gugur. Dia tidak akan bisa melompat-lompat selama lebih dari beberapa hari. Namun, perhatikan nanti. Selama Ling Xiao ingin menawar suatu barang, naikkan harganya. Aku ingin dia tidak mendapatkan apapun. Kilatan dingin melintas di mata He King. Item berikutnya adalah senjata tingkat menengah yang dibuat oleh Grandmaster Senjata Mendalam, Pedang Serigala Rakus. Aku tidak perlu banyak bicara tentang Grandmaster Senjata Mendalam. Semua orang tahu bahwa dia adalah satu-satunya Grandmaster Senjata Tingkat Tinggi di Kerajaan Kuno Belantara Besar. Harga awal pedang Serigala Rakus adalah 90 ribu batu roh kelas tak tertandingi. Setiap penawaran harus minimal seribu batu roh kelas tak tertandingi. Penawaran dimulai sekarang. Suara siarui terdengar. Seorang pelayan cantik berjalan mendekat sambil membawa pedang hitam pekat. Pedang itu panjangnya lima kaki dan hitam seperti tinta. Bilahnya bersinar dengan cahaya dingin. Ada tepi bergerigi dan alur darah pada bilahnya. Aura pembunuh yang kuat terpancar dari pedang itu. Banyak mata seniman bela diri berbinar ketika mereka melihat pedang itu. Karya seorang Grandmaster Senjata Mendalam adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan. Terlebih lagi, pedang Serigala Rakus tampak begitu mendominasi. Itu adalah senjata yang diimpikan setiap pria. 110 ribu. 110 ribu. Kamu ingin membeli karya seorang Grandmaster Senjata Mendalam? He he, Anda pasti sedang bermimpi. Saya akan menawar 200 ribu. 250 ribu. Petik 2 petik 2. Penawaran pun bergulir satu demi satu, dan tidak butuh waktu lama bagi harga pedang Serigala Rakus untuk naik hingga 500 ribu batu roh puncak. Grandmaster Senjata Mendalam terlalu terkenal. Semua senjata yang dibuatnya memiliki kualitas terbaik. Namun, karena temperamennya yang eksentrik dan keinginannya yang berlebihan untuk mencapai kesempurnaan, tidak banyak senjata yang tersedia di pasaran. Pada akhirnya, pedang Serigala Serakah dimenangkan oleh Grandmaster Level 7 dengan perolehan 820 ribu batu spiritualitas yang tiada taraf. Dia komandan likui dari pengawal kerajaan. Kudengar dia bawahan pangeran pertama, Xia Yunji. Dengan pedang Serigala Rakus, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Seseorang berteriak kaget karena dia mengenali lelaki kekar berpakaian sirah yang telah memenangkan pedang Serigala Rakus. Item berikutnya adalah senjata tingkat rendah, Heavy Mysterious Battle Armor. 196. Lelang berlangsung seperti api yang berkobar. Harta karun dipajang satu demi satu, membuat orang-orang berebut untuk mendapatkannya. Senjata ampuh, ramuan, dan beberapa harta berharga terlalu banyak untuk diterima orang banyak. Banyak orang yang bersedia memberikan satu juta. Melalui lelang ini, orang bisa melihat betapa kayanya ibu kota kerajaan. Bagaimanapun, sulit bagi Sekte Changsen untuk mengeluarkan sejuta batu roh kelas atas. Dalam pelelangan ini, banyak harta yang nilainya lebih dari sejuta batu roh kelas atas. Ling Xiao juga mengajukan beberapa penawaran. Dia menyukai beberapa ramuan, tetapi pada akhirnya, dia menyerah karena harganya terlalu tinggi. Tuan Muda Ling, sepertinya kita menjadi sasaran. Selama kita menawar, kamar ketiga dan ketiga belas akan menaikkan harganya dengan gila-gilaan. Bahkan jika harganya melebihi nilai barangnya, mereka akan tetap berusaha mendapatkannya. Guru Jiao Mu berkata perlahan dengan ekspresi jelek. Bajingan, siapa yang menargetkan kita? Kamar ketiga berada di peringkat yang sangat tinggi. Mungkinkah itu seorang pangeran? Ling Qingqing juga geram. Ramuan yang disukai Ling Xiao tidak mahal, tetapi pada akhirnya, orang-orang di kedua ruangan itu menaikkan harganya sangat tinggi. Orang-orang di dalam ruangan itu tidak dapat terlihat dari luar, jadi Ling Qingqing dan Master Jiao Mu tidak tahu siapa saja yang ada di kedua ruangan itu. Mata Ling Xiao yang tertutup terbuka, memperlihatkan sedikit rasa dingin di dalamnya. Dia menggunakan teknik spiritual rahasia dan dengan mudah merasakan bahwa orang di ruangan ketiga belas adalah Chen Fengdao. Aura di ruangan ketiga sangat familiar. Itu adalah He Qing dan orang-orang dari Sekte Wanshou. Dalam kasus ini, mudah dibayangkan mengapa mereka menjadikannya target. Chen Fengdao mungkin karena Ling Qingqing, dan He Qing sengaja tidak ingin Ling Xiao memperoleh harta apapun yang dapat meningkatkan kultifasinya. Ruang ketiga adalah He Qing dan para pengikut dari Sekte Wanshou. Ruang ketiga belas adalah Chen Fengdao. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, suaranya sangat tenang. Apa, itu mereka? Mata Ling Qingqing berbinar, memperlihatkan sedikit keseriusan. Chen Fengdao adalah satu hal, tetapi jika He Qing dan murid-murid Sekte Binatang Segudang ingin menargetkan Ling Xiao, Ling Xiao mungkin tidak dapat membeli apapun. Lagi pula, dalam hal kekayaan, He Qing mendapat dukungan dari Sekte Binatang Segudang, yang mana bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Ling Xiao. Sekte Wanshou sudah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak ingin kita menangkap apapun. Tuan Muda Ling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka juga bersaing untuk mendapatkan esensi ilahi yin ekstrim dengan cara apapun, kita tidak akan mampu bersaing dengan Sekte Wanshou. Ekspresi guru Jiao Mu agak jelek, dan matanya menampakkan sedikit kemarahan. Tidak masalah, karena mereka ingin bermain, aku akan bermain dengan mereka. Ling Xiao tersenyum tipis saat cahaya tajam melintas di matanya. Di kamar pribadi nomor tiga. Hahaha, tetua keren masih yang paling bijak. Ling Xiao pasti akan marah besar sekarang setelah kita merampas ramuan roh ini. Coba pikirkan, wajahnya pasti sangat jelek sekarang, ini sangat memuaskan. Seorang murid Sekte Wanshou tertawa terbahak-bahak. Itu benar, Ling Xiao masih ingin menawar harta karun dari pelelangan. Kau pasti sedang bermimpi. Para murid Sekte Wanshou mencibir dingin. Itu bukan apa-apa. Selanjutnya, perhatikan baik-baik, selama Ling Xiao ingin menawar harta karun, rebutlah kembali untukku. Penatua keren tersenyum tipis, dan suaranya sangat dingin. Barang berikutnya adalah pil naga harimau. Suara siarui terdengar di aula lelang. Pil naga harimau ini ditemukan di sebuah peninggalan kuno. Hasil obatnya masih terjaga dengan baik, dan ini adalah pil bermutu tinggi. Pil ini dapat meningkatkan kultifasi elit alam naga harimau hingga tiga tingkat tanpa syarat. Saat pelayan itu membuka kotak giyok itu, sebuah pil berwarna emas pucat muncul di hadapan semua orang. Aroma obat yang kuat memenuhi udara, membuat semangat semua orang di aula bergetar. Aroma obat perlahan naik, dan bayangan ilusi naga dan harimau muncul di udara. Itu sangat misterius. Begitu siarui selesai berbicara, mata semua orang di aula berbinar, dan nafas mereka menjadi cepat. Pil harta karun kelas atas, terlebih lagi, itu adalah pil harta karun dari zaman kuno. Pil itu terlalu langka dan seringkali mengandung efek pengobatan yang sangat ajaib. Mengenai pil naga harimau yang tanpa syarat dapat meningkatkan kultifasi alam naga harimau sebanyak tiga tingkat, banyak seniman bela diri di alam naga harimau mulai bersemangat. Harga awal adalah seratus ribu batu spiritual yang tiada taraf, dan setiap kenaikan harus minimal seribu batu spiritual yang tiada taraf. Semua orang, silakan mulai menawar. Siarui berkata sambil tersenyum, dan ada sedikit kebanggaan di matanya. Dia tahu bahwa begitu pil naga harimau muncul, akan terjadi pertempuran sengit, dan banyak orang akan memperebutkannya. Pil naga harimau, Tuan Mudaling, surga ada di pihakmu. Jika Anda bisa mendapatkan pil naga harimau dan meningkatkan kultifasi Anda tiga tingkat, Anda akan lebih percaya diri dalam pertarungan hidup dan mati sebulan kemudian. Kamu harus mendapatkannya. Itu benar, saudaraku, siapapun yang berani bertarung denganmu kali ini, aku tidak akan membiarkannya pergi. Anda harus mendapatkan pil naga harimau. Mata guru Jiao Mu dan Ling Qingcing berbinar, dan mereka mulai bersemangat. Di kamar pribadi nomor tiga, mata He Qing berbinar, dan dia berkata dengan dingin, kamu tidak boleh membiarkan Ling Xiao mendapatkan pil naga harimau. Berapapun biayanya, kamu harus mendapatkannya untukku. Di kamar pribadi nomor tiga belas, sorot mata Chen Fengdao juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Pil naga harimau, ya, aku yakin Ling Xiao mulai gila, kan? Tapi aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Naikkan harganya, naikkan harganya semampumu. Di aula, orang-orang mulai menawar. Dimulai dari seratus ribu batu spiritual yang tiada taraf, dan melonjak hingga lima ratus ribu batu spiritual yang tiada taraf. Ling Xiao menatap pil naga harimau. Matanya berkedip, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang tidak dapat dijelaskan. Tuan Muda Ling, cepatlah dan menawar. Orang-orang ini terlalu gila, kita harus mendapatkan pil naga dan harimau. Tuan Jiao Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak. Baiklah, kalau begitu mari kita menawar. Ling Xiao tersenyum tipis, dan suaranya yang jernih terdengar. Saya menawar satu juta batu spiritual yang tiada taraf. Saat suara Ling Xiao terdengar, semua orang di aula tercengang. Mereka mendongat dan melihat bahwa penawar itu berasal dari kamar pribadi nomor sembilan. Siapa orang di kamar pribadi nomor sembilan? Tak disangka dia akan meminta harga satu juta batu roh yang tiada taraf. Orang harus tahu bahwa harga ini mendekati nilai sebenarnya dari pil naga harimau. Suara ini, sangat familiar. Aku tahu, dia adalah Ling Xiao, orang yang mengalahkan si Tian Luo dari sekte binatang seribu. Seseorang berseru, mengenali identitas Ling Xiao dari suara itu. Itu dia. Ku dengar dia hanya berada di alam naga harimau tingkat pertama, dan dia mengalahkan murid sejati sekte binatang segudang, si Tian Luo. Sungguh monster. Tapi sayang sekali, ku dengar dia akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan murid-murid sekte binatang sepuluh ribu dalam waktu sebulan. Tidak heran dia begitu bertekad untuk mendapatkan pil naga dan harimau. Ini masalah hidup dan mati. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat ketika pandangan aneh muncul di mata mereka. 197. Baiklah, kamar sembilan menawar satu juta batu roh tingkat tiada taraf. Apakah ada orang lain? Ini adalah pil yang dapat meningkatkan kultivasi seorang kultivator alam naga harimau sebanyak tiga tingkat. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Wajah siarui memerah, tetapi hatinya berbunga-bunga karena gembira. Semakin tinggi harga lelang, semakin banyak komisi yang akan ia dapatkan. Karena itu, dia tidak bisa menunggu harga pil naik. Kau ingin membeli pil hanya dengan satu juta batu roh bermutu tiada taraf. Sungguh angan-angan. Aku menawar satu juta lima ratus ribu batu roh kelas tak tertandingi. Suara Chen Fengdao datang dari kotak tiga belas dengan sedikit nada mencibir dan meremehkan. Itu benar. Pil naga harimau adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Saya menawar dua juta batu roh kelas tak tertandingi. Suara He King juga terdengar dari kamar pribadi nomor tiga. Suaranya sangat acuh tak acuh. Berengsek. Chen Fengdao sedang mencari kematian. Aku harus benar-benar melumpuhkan bajingan itu. Hal ini menyebabkan King Ching menjadi sangat marah hingga wajah cantiknya memerah sementara dadanya yang tinggi naik turun mengikuti nafasnya, dan memperlihatkan jejak kehalusan dan belahan dada yang membuat darah mendidih. Raut wajah Jiao Mu juga sangat tidak sedap dipandang. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia berkata, Tuan, Chen Fengdao memang hebat, tetapi Sekte Wanshou bertekad untuk tidak membiarkan kita memperoleh pil naga harimau. Tidak apa-apa, pil naga harimau biasa tidak ada apa-apanya di mataku. Ling Xiao tersenyum tipis. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Namun, suaranya terdengar dari ruangan itu. Saya menawar tiga juta batu roh kelas tak tertandingi. Semua orang menghirup udara dingin. Sepertinya Ling Xiao benar-benar bertekad untuk membeli pil itu. Namun, tiga juta batu roh kualitas tiada taraf sudah cukup untuk membeli dua pil naga harimau. Namun, kamar tiga belas dan kamar tiga tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Bukan. Seperti yang diharapkan, kamar tiga belas melanjutkan penawaran. Chen Fengdao mencibir. Saya menawar empat juta batu roh kelas tak tertandingi. Ling Xiao, pil naga harimau ini benar-benar bagus. Kebetulan salah satu budaku telah menembus alam naga harimau. Sangat tepat baginya untuk meminumnya. Jangan memaksakan diri untuk menawar. Provokasi. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Tatapan semua orang berubah aneh. Kapan Ling Xiao menyinggung Chen Fengdao? Chen Feng berkata, dia jelas-jelas mengincar Ling Xiao. Jangan berlebihan. Aku bertekad untuk mendapatkan pelet naga harimau ini. Aku akan membayar 4 juta 500 ribu batu roh yang tiada taraf. Suara marah Ling Xiao datang dari kamar tiga. He King tertawa dingin dan berkata, benar-benar lelucon. Harta karun dalam pelelangan diberikan kepada penawar tertinggi. Jika Anda tidak mampu membayar harganya, jangan malu di sini. Aku akan membayar 5 juta batu roh tingkat tertinggi. 6,5 juta. Suara Ling Xiao semakin dingin. Bahkan ada sedikit amarah yang tidak bisa ia tahan. Begitu saja, dibawah perintah Chen Fengdao dan He King, harga pil naga dan harimau benar-benar melambung tinggi dengan kecepatan yang membuat orang-orang tercengang. Kamar pribadi nomor 2. Dewa bulan mengenakan jubah putih dan diselimuti cahaya bulan yang dingin. Dia tampak seperti dunia lain dan misterius. Xia Hong Siu masih mengenakan baju besi merahnya. Bentuk tubuhnya sempurna, dan dia tampak gagah berani. Dia memiliki kecantikan yang berbeda. Kakak senior, sepertinya Ling Xiao bertekad untuk mendapatkan pil naga harimau, tetapi Sekte Wan Sou bertindak terlalu jauh. Mereka mencoba untuk menghancurkan semua harapan Ling Xiao. Mata Xia Hong Siu menampakkan sedikit kekhawatiran. Benar-benar, saya khawatir Anda keliru. Sekte Wan Sou akan menderita kerugian besar kali ini. Mata Dewi Bulan yang cerah tertuju pada pelet naga harimau. Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya seolah-olah dia sedang tersenyum, dan dia berbicara dengan samar. Mengalami kerugian, mengapa kita harus menderita kerugian? Xia Hong Siu bertanya dengan bingung. Teruslah menonton, bahkan aku hampir salah menilai. Kata Dewa Bulan. Di bawah persaingan sengit antara Ling Xiao, Chen Feng Dao, dan Sekte Wan Sou, harga pelet naga harimau dengan cepat naik menjadi 8 juta batu roh tingkat tertinggi. Tuan Muda, kami tidak bisa menawar lagi. Jika kami terus menawar, kami tidak akan mampu membeli buku panduan keterampilan bela diri yang kau incar. Pembantu rumah tangga setengah bayar berpakaian hitam di samping Chen Feng Dao berkata sambil tersenyum pahit. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menawar lagi. Bagaimanapun, Sekte Wan Sou berdiri di depan kita. Mereka pasti orang-orang yang tidak ingin Ling Xiao mendapatkan pil naga dan harimau. Chen Feng Dao berkata sambil tersenyum dingin setelah ragu sejenak. Hei King, jangan pergi terlalu jauh. Saya akan mendapatkan pelet naga harimau hari ini. Aku akan menawar 10 juta batu roh tingkat tertinggi. Suara Ling Xiao dingin dan penuh amarah. Seolah-olah dia akan meledak di saat berikutnya. Bagaimanapun, Pil yang awalnya bernilai 1 juta batu roh yang tak tertandingi telah dipaksa turun menjadi 10 juta. Siapapun akan marah dengan ini. Pada saat yang sama, jumlah 10 juta batu roh puncak membuat semua orang merasa benar-benar pusing. Itu 10 juta batu roh kelas tak tertandingi. 10 juta batu roh kelas tak tertandingi lebih dari cukup untuk membeli pelet dan artefak kelas tak tertandingi. Ling Xiao benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pelet naga harimau. Lagi pula, yang dipertaruhkan bukan hanya Pil, melainkan pertarungan hidup dan mati yang akan terjadi sebulan kemudian. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tinggi harga pelet naga harimau, Ling Xiao bersedia membayar berapapun harganya. Di kamar pribadi nomor 3. Penatua Hei, 10 juta batu roh kelas tak tertandingi untuk satu pelet naga harimau. Menurutku itu tidak sepadan. Target kita kali ini adalah teknik kultivasi jiwa kecil. Seorang murid dari sekte Wan Sou berkata dengan ragu-ragu. Itu tidak layak. Ling Xiao mampu mengalahkan Sitian Luo saat dia masih berada di alam naga dan harimau tingkat pertama. Bahkan Long Zi tidak memiliki bakat yang mengerikan saat itu. Anak ini terlalu mengerikan. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk tumbuh. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa mahalnya pelet naga harimau, aku harus mendapatkannya. Hei Qing mencibir. Aku ingin dia benar-benar putus asa. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Aku akan membiarkannya mati dalam ketakutan dan kemarahan. Aku akan menggunakan darahnya untuk mengintimidasi negara kuno kehancuran besar. Aku akan memberi tahu mereka bahwa ini adalah konsekuensi dari menyinggung sekte Wan Sou. Setelah Hei Qing selesai berbicara, dia langsung mencibir dan terus menaikkan harga. Ling Xiao, 10 juta batu roh tingkat tertinggi tidak ada artinya bagiku. Biarkan saya beritahu Anda, selama saya ada, Anda bisa lupakan saja tentang mendapatkan pelet naga harimau. Saya akan menawar 12 juta. Hei Qing menaikkan harganya menjadi 12 juta sekaligus. Meskipun dia merasa sedikit sakit hati, selama dia bisa mencegah Ling Xiao meningkatkan kekuatannya, bahkan jika dia harus menghabiskan begitu banyak batu spiritual untuk membeli pelet naga harimau, itu sepadan. 12 juta batu roh kelas tertinggi. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan Xia Rui pun pingsan karena benturan itu. Seluruh tubuhnya linglung. Seolah-olah dia bisa melihat batu-batu roh tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke arahnya. Wajah tuanya dipenuhi dengan seringai lebar. Di kamar pribadi nomor 9. Wajah Ling Qing dan Master Jiaomu sangat muram. Tuan mudaling, apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus menawar, aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan esensi bulan ilahi. Kata Master Jiaomu dengan getir. Ling Qing menatap Ling Xiao dengan ekspresi sedih dan berkata, Kakak, mengapa aku tidak pergi dan memohon pada ayah? Setelah pelelangan berakhir, kita bisa pergi dan membunuh He Qing dan mendapatkan kembali pil naga harimau. Mereka berdua sangat gugup. Mereka takut Ling Xiao akan bersikap terlalu keras. Ling Xiao tiba-tiba tertawa. Tak ada sedikitpun amarah di wajahnya. Matanya penuh dengan ejekan. 198. He Qing, itu hanya pil naga dan harimau. Aku tidak peduli sama sekali. Jujur saja, saya hanya mempermainkan Anda. Melihat orang bodoh seperti Anda menghabiskan lebih dari 10 juta untuk Dragon Tiger Pellet, saya merasa senang. Kamu telah menyanyiakan hidupmu. Mengapa kamu masih berpartisipasi dalam pelelangan jika kamu begitu buta? Kembali ke Sekte Wanshou. Aku menyerah. Pellet naga harimau itu milikmu. Ling Xiao mencibir dingin. Dia tenang dan tidak terlihat marah sama sekali. Aulah lelang itu sunyi senyap. Mata semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Jika Ling Xiao akan melakukan apa yang dikatakannya, bukankah Sekte Wanshou akan ditipu olehnya? Di kotak ketiga, para pengikut Sekte Wanshou memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kilatan tajam melintas di mata He Qing saat dia berkata dengan tenang, abaikan saja dia. Dia hanya menggertak. Pil naga harimau dapat meningkatkan tingkat kultifasinya ke tingkat ketiga alam naga harimau. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Aku pikir dia berkata begitu hanya karena dia tidak punya batu spiritual lagi. Elder He Benar, bajingan kecil ini terlalu tidak tahu malu. Kita hampir tertipu olehnya. Para pengikut Sekte Wanshou mencibir. Ling Xiao dan He Qing sangat bersemangat, tetapi Xia Rui adalah yang paling bahagia. Pil naga harimau terjual seharga 12 juta batu spiritual yang tiada taraf. Itu sepuluh kali lipat dari apa yang diharapkannya. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran. Xia Rui mengumumkan bahwa pil naga harimau dijual kepada He Qing seharga 12 juta batu spiritual yang tiada taraf. Namun, Ling Xiao bertindak tidak seperti biasanya dalam pelelangan berikutnya. Dia mulai menawar berulang kali. Baik itu senjata ampuh, pelet, ramuan spiritual, atau harta karun lainnya, Ling Xiao mulai menawar semuanya. Dia terus menaikkan harga hingga dia menyerah. Oleh karena itu, He Qing dan Chen Fengdao tidak beruntung. Mereka menghabiskan lebih dari sepuluh kali lipat harga untuk mendapatkan banyak harta karun. Sekte Wanshou memang kaya dan mampu membelinya. Namun, wajah Chen Fengdao menjadi gelap. Tuan muda, jangan ikut lelang. Dengan adanya Sekte Wanshou, Ling Xiao ditakdirkan untuk kembali dengan tangan hampa. Dia sudah belajar cara bermain curang. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan mampu membeli keterampilan bela diri itu. Pria parubaya berpakaian hitam itu memaksakan senyum dan mencoba membujuknya. Dalam waktu yang singkat ini, Chen Fengdao telah menghabiskan 5 juta batu roh puncak untuk beberapa pil roh dan ramuan roh. Namun, semua barang ini jika ditotal bahkan tidak bernilai 1 juta batu roh puncak. Sebagai kepala pelayan di Istana Jenderal Besar, pria parubaya berjubah hitam itu tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Bajingan, bajingan kecil ini benar-benar berani menipuku. Aku belum selesai dengannya. Chen Fengdao membanting meja dengan tatapan mata muram dan gila. Memikirkan tentang bagaimana dia menghabiskan begitu banyak batu roh untuk membeli setumpuk sampah, hati Chen Fengdao dipenuhi amarah. Di kamar pribadi nomor 3 Sekte Wanshou, He Qing juga mengerutkan kening. Penatua Hei, saya khawatir Ling Xiao sudah mengetahui niat kita. Itulah sebabnya dia menawar setiap barang. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Iya, Sekte Matahari Bulan Bintang belum bergerak. Jika kita kehilangan teknik pemurnian jiwa kecil karena Ling Xiao, maka keuntungan yang diperoleh tidak akan bisa menutupi kerugian. Para pengikut Sekte Wanshou semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Bajingan kecil ini, dia benar-benar pantas mati. Dia sengaja mencoba menipu kita. Ketika kita melihat ramuan dan harta karun yang dapat meningkatkan kultifasi nanti, dapatkan itu untukku. Kita tidak bisa membiarkan Ling Xiao mendapatkannya. Mengenai barang-barang lainnya, tidak peduli apakah Ling Xiao menawar atau tidak, serahkan semuanya. He Qing berkata dengan dingin, sedikit amarah terpancar di matanya. Dalam lelang berikutnya, He Qing dan Chen Fengdao mengalami beberapa kerugian dan menawar lebih rendah. Meskipun Ling Xiao terus menaikkan harga, He Qing tidak mengikutinya begitu saja. Namun, ketika mereka menemukan ramuan dan harta karun yang dapat meningkatkan kultifasi, He Qing sangat tegas dalam menawar. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia tidak memberi Ling Xiao kesempatan. Oleh karena itu, setelah lebih dari separuh lelang, Ling Xiao tidak mendapatkan apapun. Petik 2. Semuanya, saatnya untuk momen seru lainnya. Barang berikutnya yang dilelang adalah seni bela diri kelas bumi yang tiada taraf, Seven Annihilation Slash. Seven Slashes of Destruction ini adalah keterampilan bela diri pedang yang diperoleh dari relik kuno. Kekuatannya tak tertandingi, dan dapat membunuh iblis dan menghancurkan dewa. Sangat kuat. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan mampu menstabilkan kekayaan keluarga Anda dan menciptakan ahli alam surga. Ini juga salah satu dari tiga item terakhir dalam lelang ini. Harga awal adalah 1 juta batu roh tingkat tertinggi, dan setiap penawaran harus setidaknya 10 ribu batu roh tingkat tertinggi. Sekarang, silakan buat penawaran Anda. Seorang pelayan cantik berjalan mendekat sambil membawa sepotong batu giok hitam. Batu giok itu kuno, dan ada karakter-karakter misterius yang berkedip-kedip di atasnya, memancarkan cahaya tajam yang tak tertandingi. Tiba-tiba, semua orang menjadi bersemangat. Napas mereka menjadi cepat, dan mata mereka memancarkan cahaya yang sangat terang. Setiap kali balai lelang Great Wilderness mengadakan lelang, pasti ada harta karun penutup di bagian akhir. Namun, kali ini, sebagai lelang terbesar tahun ini, total ada tiga harta karun penutup yang muncul. Banyak orang yang berpengetahuan luas telah mengetahui sebelumnya bahwa akan ada seni bela diri kelas bumi yang tak tertandingi yang di lelang kali ini. Di seluruh ibu kota, hanya Istana Raja Iblis yang memiliki keterampilan bela diri tertinggi kelas surga, pedang penakluk iblis pembunuh tiga kali. Keluarga kerajaan belantara besar juga memiliki keterampilan bela diri tertinggi kelas surga. Selain itu, yang terkuat adalah skill bela diri tertinggi kelas bumi. Keterampilan bela diri tertinggi kelas bumi dapat menciptakan ahli alam surga dan melindungi keluarga berusia seribu tahun. Keterampilan ini dapat memungkinkan keluarga untuk bangkit dan makmur secara instan. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang memperoleh keterampilan bela diri tertinggi kelas bumi ini, itu mewakili masa depan sebuah keluarga. Bagaimana mungkin semua orang tidak menjadi gila? Hal ini terutama berlaku bagi keluarga besar di ibu kota. Masing-masing dari mereka saling menggosok telapak tangan, siap membayar berapapun harganya untuk mendapatkan Seven Destruction Slash. Di kotak 13, Chen Fengdao tampaknya telah disuntik dengan darah ayam setelah mendengar tentang tujuh tebasan pemusnahan. Dia langsung menjadi sangat bersemangat. Tuan muda, itu memang tebasan tujuh pemusnahan. Selama kita memperoleh cincin giyok ini, klan Chen kita akan benar-benar memiliki seni bela diri kelas Tian. Pada waktunya, bukan tidak mungkin bagi kita untuk menggantikan klan Xia dan mendirikan kerajaan kuno. Kita harus mendapatkannya. Tria parubaya berjubah hitam itu juga gemetar. Matanya dipenuhi gairah. Kultifasinya juga telah mencapai lapisan kedelapan alam Grandmaster. Dia setia kepada Chen Weishan dan Chen Fengdao, jadi dia mengetahui banyak rahasia keluarga Chen, seperti tujuh tebasan kehancuran kali ini. Bagi yang lain, Seven Destruction Slash merupakan keterampilan bela diri tertinggi kelas bumi yang kuat. Namun, baginya dan Chen Fengdao, Seven Destruction Slash merupakan keterampilan bela diri tertinggi kelas surga yang mengandung kehendak langit dan bumi. 199. Itu benar, ayah memperoleh cincin giyok itu secara kebetulan dan cincin itu sama persis dengan cincin giyok ini. Ayah menghabiskan banyak upaya untuk meneliti cincin giyok itu. Cincin itu berisi seni bela diri pedang kelas surga, tetapi bagian atasnya tidak ada, jadi tidak bisa dikultifasikan. Kemudian, ayah secara tidak sengaja menemukan cincin giyok tujuh tebasan pemusnahan di keluarga Xia, tetapi dia tidak berani mengumumkannya. Aku tidak menyangka keluarga Xia akan melelang tujuh tebasan pemusnahan. Surga benar-benar membantu keluarga Chenku. Hanya ketika dua lingkaran giyok ini dipadukan, rahasia seni bela diri dapat terungkap sepenuhnya. Kita harus mendapatkan tujuh tebasan pemusnahan. Jika saatnya tiba, kita tidak akan mendapatkan tujuh tebasan pemusnahan kelas bumi, tetapi delapan tebasan pemusnahan kelas surga. Chen Fengdao berkata dengan penuh semangat. Matanya tertuju pada cincin giyok di panggung lelang, penuh dengan gairah. Cahaya menyala di tangan Chen Fengdao, dan lingkaran giyok hitam yang identik muncul. Sederhana dan misterius, mengalir dengan cahaya redup. Di kotak nomor lima, mata pangeran ke-sembilan Xia Yunran berbinar. Ia berkata, Chen Weishan, aku sudah meminta keluargaku untuk melelang tujuh tebasan pemusnahan. Terserah padamu apakah kau bisa mendapatkannya atau tidak. Pangeran ke-sembilan, apakah ada rahasia di balik tujuh tebasan pemusnahan? Mengapa Chen Weishan begitu tertarik dengan tebasan pemusnahan kelas tujuh bumi ini? Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membantunya, apakah itu benar-benar sepadan? Seorang sarjana setengah bayar di samping Xia Yunran bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Moe, meskipun Seven Annihilation Slaces adalah seni bela diri kuno, itu hanyalah Earth Class Seven Annihilation Slaces. Tidak ada rahasia. Chen Weishan mengendalikan pasukan. Meskipun dia ramah terhadapku, dia masih bimbang. Sikapnya terhadap Big Brother juga sangat ambigu. Karena dia membutuhkan bantuanku, mengapa aku tidak membantunya kali ini? Dia akan berhutang budi padaku, jadi wajar saja dia tidak akan berani berpihak pada kakak besar. Xia Yunran tersenyum tipis, matanya menampakkan secercah kebijaksanaan. Yang Mulia memang hebat. Dunia hanya tahu bahwa Pangeran Pertama adalah pemimpin lima Tuan Muda, tetapi mereka tidak tahu bahwa kultivasi Yang Mulia tidak lebih lemah dari Pangeran Pertama. Jika Chen Weishan sepenuhnya berpihak pada kita, Yang Mulia akan mengendalikan lebih dari separuh pasukan. Kata Tuan Moe sambil tersenyum. Kita harus mempercepat langkah dan melibatkan pejabat sipil dan militer. Begitu Ayah Kerajaan mengambil langkah itu, kita harus segera bertindak. Kita tidak bisa memberi kesempatan pada kakak untuk membalikkan keadaan. Mata Xia Yunran menampakkan jejak ketajaman saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, Tuan Moe membungkuk dan berkata. Balai pelelangan menjadi gempar. Saya menawar 1.200.000 batu roh yang tak tertandingi. He hei, Zhang Lao-san, jangan mempermalukan dirimu di sini. Seven Severing Slash adalah milik klan Luku. Aku akan membayar 2 juta batu roh tingkat tertinggi untuk itu. 3 juta. 3.300.000. Petik 2.2 Semua kepala keluarga di ibu kota kerajaan mulai bersemangat. Mereka semua mulai menawar dengan putus asa, ingin mendapatkan Seven Destruction Slash. Sekelompok orang desa yang bodoh. Itu hanya teknik bela diri tingkat bumi yang tak tertandingi, tetapi mereka malah memperebutkannya. Benar sekali, di Sekte Wansou kami, selama kamu menjadi murid inti, kamu dapat berlatih seni bela diri kelas bumi yang tiada taraf. Kerajaan kuno kehancuran besar hanyalah tempat terpencil, mereka hanyalah segerombolan katak di dasar sumur. Para pengikut Sekte Wansou mencibir, mata mereka penuh dengan penghinaan. Murid dalam manakah yang mengikuti Hei King yang tidak mempraktekkan jurus bela diri tiada taraf tingkat bumi. Bahkan murid sejati seperti Sitian Luo telah mewarisi seni bela diri kelas surga. Mata Hei King berkedip, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan pedulikan mereka. Tujuan kami adalah teknik pemurnian jiwa kecil. Kami tidak peduli dengan hal lain. Petik 2, 5 juta. 5 juta 200 ribu. Saya menawar 6 juta, Seven Seven Rings Slash milik klandeng saya. Petik 2, petik 2. Di bawah tawaran gila-gilaan dari kerumunan, harga Seven Seven Rings Slash naik terus-menerus. Tak lama kemudian, harganya mencapai 7 juta. 7 juta batu roh kelas tertinggi sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Banyak klan besar di ibu kota kerajaan berhenti menawar dengan ekspresi getir di wajah mereka. Hanya beberapa orang yang terus menawar. Saya menawar 10 juta batu roh tingkat tertinggi. Pada saat ini, sebuah suara jernih terdengar dan langsung memenuhi seluruh aula lelang. Semua orang tercengang saat melihat ke arah suara itu. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. 10 juta batu roh kelas tertinggi mendekati harga sebenarnya dari Seven Seven Rings Slash. Banyak orang mulai mempertimbangkan apakah mereka harus terus menawar atau tidak. Aula lelang menjadi sunyi. Semuanya, namaku Chen Fengdao. Aku harap kalian bisa menghargaiku dan membiarkanku memiliki Seven Seven Rings Slash. Klan Chenku akan membalas kalian dengan murah hati di masa depan. Pintu bilik 13 terbuka, dan Chen Fengdao muncul. Ia berpakaian hitam, dan memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Ia tampak berwibawa dan berwibawa. Dia menggenggam kedua tangannya dan menatap ke arah kerumunan sambil tersenyum. Chen Fengdao. Dia orang gila dari klan Chen. Dia menduduki peringkat ketiga di antara lima pangeran ibu kota kerajaan, kedua setelah pangeran pertama dan Ling Qingqing. Aku tidak menyangka dia tertarik pada tujuh tebasan pemutus. General Besar Chen Weishan sekarang berada di posisi tinggi, memimpin pasukan dunia dan mewarisi keberuntungan dari Raja Iblis. Klan Chen sekarang menjadi salah satu klan terkuat di seluruh ibu kota. Jika Chen Fengdao mengatakan ini, saya khawatir tidak ada yang akan memberinya muka. Sepertinya seni bela diri ini akan jatuh ke tangan Chen Fengdao. Itu benar. Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Binatang Ribuan pasti tidak akan peduli dengan seni bela diri tingkat bumi tingkat tertinggi. Para pangeran juga tidak akan membutuhkannya. Klan lain mungkin tidak akan dapat dibandingkan dengan kediaman General Besar. Petik 2.2 Mata semua orang berbinar saat mereka mulai berbisik satu sama lain. Bahkan beberapa keluarga yang awalnya berniat untuk melanjutkan penawaran mulai ragu-ragu. Mata Chen Fengdao berkilat puas dan gembira. Sepertinya semua orang tahu betapa pentingnya klan Chen dan memilih untuk menyerah. Melihat tujuh tebasan maut hendak jatuh ke tangannya, Chen Fengdao menjadi sangat gembira. Meskipun Seven Severing Slash ini tidak sebagus triple kill di menbanising bled milik ayahku, tetap saja tidak buruk. Aku bisa meninggalkannya untuk para penjaga kediaman Raja Iblis untuk mengolahnya. Raja ini menawar 10,01 juta. Tepat ketika Chen Fengdao mengira bahwa Seven Severing Slash akan jatuh ke tangannya, sebuah suara malas terdengar. Apakah itu, Ling Xiao? Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan pandangan aneh tampak di mata mereka. Pedang pengusir Iblis pembunuh tiga kali yang ditinggalkan oleh Raja Iblis adalah seni bela diri tingkat surga. Kekuatannya tak tertandingi, dan jauh lebih kuat daripada tujuh tebasan pemutus. Secara logika, Ling Xiao seharusnya tidak tertarik pada tujuh tebasan pemutus. Mengapa dia menawar untuk itu? Mungkinkah dia ingin membalas dendam pada Chen Fengdao? Mata semua orang berbinar saat mereka mengingat bagaimana Chen Fengdao menaikkan harga saat Ling Xiao menawar. Mereka tidak menyangka pembalasan akan datang secepat itu. Dalam sekejap mata, Ling Xiao dan Chen Fengdao berselisih. Terlebih lagi, Ling Xiao hanya menambahkan 10 ribu batu spiritual kelas tertinggi. Ini adalah tamparan di wajah. Dia jelas ada di sini untuk membuat masalah. Wajah Chen Fengdao menjadi gelap saat dia menatap sembilan tebasan pemutus dengan niat membunuh. Saya menawar sebelas juta. Suara Chen Fengdao amat dingin, seakan-akan keluar dari celah-celah giginya. Sebelas koma nol satu juta. Dua ratus. Di ruang ke sembilan. Wajah Ling Qingqing dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, Hebat. Haha, bajingan Chen Fengdao itu berani menipu kita. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan seven destructions last dengan mudah. Tuan Muda Ling, tebasan tujuh penghancur tidak ada gunanya bagi kita. Jangan bertindak berlebihan. Jika Chen Fengdao menyerah, kita akan mengalami kerugian besar. Mata Guru Jiao Mu dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Ling Xiao ingin membalas dendam pada Chen Fengdao, tetapi mereka masih harus bersaing untuk mendapatkan esensi ilahi matahari bulan. Dewa bulan juga mengincar esensi ilahi matahari bulan. Bahkan Master Jiao Mu harus khawatir saat menghadapi raksasa seperti esensi ilahi matahari bulan. Jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang dihabiskan Chen Fengdao, dia tidak akan menyerah pada tujuh tebasan penghancur. Ling Xiao tersenyum tipis ketika secercah kebijaksanaan melintas di matanya. Saat batu diok hitam itu dikeluarkan, Ling Xiao merasakan aura yang familiar darinya. Versi lengkap dari Seven Destruction Slash seharusnya disebut Ten Destruction Slash. Ten Annihilation Slash adalah seni bela diri tingkat tinggi kelas surga. 10.000 tahun yang lalu, seni bela diri ini diciptakan oleh seorang ahli yang dikenal sebagai Kaisar Pedang. Dikatakan bahwa meskipun Ten Annihilation Slash hanyalah seni bela diri tingkat tinggi kelas surga, di tangan Kaisar Pedang, seni bela diri ini mampu meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan seni bela diri tingkat surga yang tiada taraf. Ling Xiao pernah bertarung dengan Kaisar Pedang dan merasakan kekuatan dari Ten Annihilation Slash. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan seni bela diri pedang ini. Ketika dia merasakan aura pada Jadedis, dia tahu bahwa ini adalah Ten Annihilation Slash. Namun, piringan giok yang dijual di pelelangan itu tampaknya belum lengkap. Persepsi spiritual Ling Xiao yang kuat memungkinkannya merasakan piringan giok dengan aura yang sama dengan milik Chen Fengdao. Oleh karena itu, Ling Xiao menduga bahwa Chen Fengdao mungkin mengetahui rahasia Ten Destruction Slash. Itulah sebabnya dia ingin mendapatkan Seven Destruction Slash dengan cara apapun. Saya menawar 12 juta. Tatapan mata Chen Fengdao semakin dingin. Dia menatap ruangan ke-9 dengan niat membunuh yang tak tersamar. 12,01 juta. Ling Xiao terus menawar. Begitu saja, setiap kali Chen Fengdao mengajukan tawaran, Ling Xiao akan mengalahkannya dengan 10 ribu batu roh kelas tak tertandingi. Pada akhirnya, hanya suara Chen Fengdao dan Ling Xiao yang terdengar di aula. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Tidak seorang pun dari mereka mengira bahwa Chen Fengdao dan Ling Xiao akan saling berhadapan. Pena tua hei, haruskah kita menyerang? Tanya seorang murid Sekte Wanshou. He King tersenyum tipis dan berkata, Biarkan saja anjing-anjing itu saling menggigit. Kami tidak akan melakukan apapun. Triple Kill Demon Van Kui Sing Blade dari Demon King's Residence jauh lebih kuat daripada yang disebut Seven Annihilations Slash ini. Ling Xiao sengaja mencoba mengganggu Chen Fengdao. Kami tidak akan ikut bersenang-senang. Ya, murid Sekte Wanshou mengangguk. Api amarah di mata Chen Fengdao menyala makin lama makin terang, seakan hendak dimuntahkan. Jika tatapan mata bisa membunuh, Chen Fengdao mungkin sudah meremukkan tulang-tulang Ling Xiao dan menyebarkan abunya saat ini untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Ling Xiao, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan menawar 20 juta batu roh puncak. Silakan menawar jika kau mampu. Aku ingin melihat apakah kau memiliki batu roh puncak sebanyak itu. Chen Fengdao meraung. Matanya menyemburkan api, dan suaranya sangat dingin. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Jika dia tahu lebih awal, dia akan membiarkan Sekte Wanshou berurusan dengan Ling Xiao. Mengapa dia harus ikut bersenang-senang? Pada akhirnya, dia telah menembak kakinya sendiri. Tuan muda, kita hanya punya 20 juta batu roh puncak. Jika Ling Xiao menawar lagi, kita tidak akan mampu membelinya. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan ekspresi getir di wajahnya. Ling Xiao pantas mati. Aku harus membunuhnya. Chen Fengdao merasa seolah-olah hatinya berdarah. Awalnya, 10 juta batu roh puncak sudah cukup untuk mendapatkan Seven Annihilation Slash. Namun karena campur tangan Ling Xiao, harganya naik menjadi 20 juta batu roh puncak. Namun, ini adalah pelelangan, dan Chen Fengdao tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan jika dia berbuat apa-apa, dia tidak akan dapat mengalahkan Ling Xiao. Jadi, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia hampir menjadi gila. 20, 10,000. Suara acu tak acu Ling Xiao terdengar. Dia masih memiliki ekspresi riang di wajahnya. Chen Fengdao, ini adalah lelang. Penawar tertinggi menang. Kau tak perlu khawatir apakah aku sanggup atau tidak. Namun, jika kau tak sanggup, Seven Annihilation Slash akan benar-benar menjadi milikku. Di dalam kotak lain, Xia Yunran mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Ling Xiao ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sudah ditakdirkan untuk pertarungan hidup dan mati sebulan kemudian. Bagaimana mungkin dia masih ingin mencari musuh? Mata Tuan mau berbinar, dan dia berkata perlahan, yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Ling Xiao bertekad untuk bersaing dengan Chen Fengdao, Chen Fengdao mungkin tidak akan bisa mendapatkan Seven Annihilation Slash. Tidak, Seven Annihilation Slash harus dikirim ke Chen Fengdao. Kita harus menangkap Chen Weishan. Keluarkan 10 juta batu roh puncak dan berikan kepada Chen Fengdao. Kita harus membiarkan dia mendapatkan tujuh tebasan pemusnahan. Mata Xia Yunran berkilat tajam saat dia berkata dengan tegas. Ada sedikit rasa sakit di wajahnya. 10 juta batu roh kelas ekstrim adalah sumber daya yang sangat besar bagi Xia Yunran. Bahkan jika dia harus mengeluarkan uang sebanyak itu, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Yang mulia bijaksana. Tuan mau menganggup dan berbalik untuk meninggalkan kotak itu. Segera, 10 juta batu roh puncak dikirim ke Chen Fengdao. Terima kasih, Yang Mulia. Keluarga Chen akan selalu menjadi pendukung setia Yang Mulia. Chen Fengdao sangat gembira. Pada saat yang sama, ia mewakili kesetiaan keluarga Chennya. Ling Xiao, aku akan menawar 30 juta batu roh puncak. Jika kamu mampu, teruslah menawar. Aku ingin melihat apakah kamu bisa mengeluarkan batu roh puncak sebanyak itu. Suara dingin Chen Fengdao terdengar di aula lelang. Mendesis. Tubuh semua orang bergetar saat menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. 30 juta batu roh puncak adalah harga yang sangat tinggi. Bahkan seni bela diri tingkat rendah kelas surga dapat dibeli dengan harga setinggi itu. Namun, Chen Fengdao benar-benar menambahkan 10 juta batu roh puncak ke 7 tebasan pemusnahan. Dia memang gila. Semua orang memikirkan nama panggilan Chen Fengdao dan mendesah. Harga yang sangat tinggi itu membuat banyak orang mundur. Bahkan para pengikut Sekte Bintang Matahari Bulan dan Sekte Binatang Ribuan pun terkejut. Tatapan mata Chen Fengdao dingin saat dia menatap kotak nomor 3. Dia sudah memutuskan bahwa jika Ling Xiao terus menawar, dia akan menyerah. Paling-paling, dia akan menunggu sampai Ling Xiao tewas di tangan Sekte Miriat Beast sebulan kemudian. Dia kemudian akan membeli 7 Annihilations Last dari mereka. Kebencian Chen Fengdao terhadap Ling Xiao telah mencapai titik didih. Setelah beberapa saat, Ling Xiao tersenyum tipis. 30 juta batu roh puncak. Keluarga Chen benar-benar kaya. Karena keluarga Chen sangat menyukai 7 Annihilations Last. Aku akan memenuhi keinginanmu. Saya menyerah. Astaga. Semua orang hampir batuk dan mengeluarkan setegup darah. Kalau seorang pria sejati tidak merebut apa yang dicintai orang lain, apa yang telah kau lakukan sebelumnya? Siapakah orang yang bertarung sampai mati dengan Chen Fengdao sebelumnya? Terlalu tak tahu malu. Terlalu tak tahu malu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.